assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman di channel youtube mbak ning hari ini aku mau bikin ikan bakar ini simple banget ya dan cara membuatnya juga gampang sekali teman-teman dan rasanya masya Allah enak banget jadi ini recommended banget ya buat untuk kalian coba di rumah maupun buat kalian yang nanti mau ada acara tahun baruan ini cocok sekali dipraktekan ya teman-teman oke langsung saja kita ikutin videonya sampai selesai semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat nah untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan ya teman-teman satu buah ikan gurame ini untuk ukurannya kurang lebih ada 500 gram gitu atau setengah kilo ya teman-teman dan ini sudah aku bersihkan aku buang sisihnya dan aku cuci bersih serta dikerat-kerat ya kemudian untuk menghilangkan bau amisnya disini aku pakai satu buah jeniper atau jeruk nipis peras langsung aja kita peraskan di atas ikannya seperti ini jangan lupa dilumuri sampai semua bagian ikannya terlumuri ya teman-teman nah ini udah selesai kedua sisinya udah terlumuri dengan jenipernya setelah itu aku mau lanjut tambahkan garam ini secukupnya aja ya teman-teman kurang lebih setengah sendok teh kita balur-balurin seperti ini sampai dia rata nah jika sudah ini kita diamkan kurang lebih 5-10 menit ya selanjutnya kita siapkan wajan teman-teman seperti biasa ya aku pakai stand cookware yang diamond series teman-teman nah ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya ini biarkan sampai dia panas ya teman-teman nah jika sudah panas teman-teman ini selanjutnya kita taburin sedikit tepung beras ataupun tepung terigu bebas kalian mau pakai emana ini tujuannya supaya pas kita goreng ikannya dia tidak jeprot ya atau tidak meletup-letup oke ini langsung aja kita masukkan ikannya masya Allah ini ukurannya besar banget ya teman-teman sampai penuh ini satu wajan kita goreng ikannya ini setengah matang aja gak usah sampai dia terlalu kering atau matang banget ya cukup sampai setengah matang aja nah sambil nunggu ikannya digoreng teman-teman ini aku mau siapkan untuk bumbu olesannya ya ini simple banget aku cuma pakai 6 buah ini cabai merah keriting kemudian ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 ruas jari kunyi dan 1 ruas jari jahe aku juga pakai ketumbar bubuk ini setengah sendok teh aja teman-teman kemudian lada bubuknya juga sama setengah sendok teh nah ini aku tambahkan sedikit air untuk memblender setelah itu ini kita haluskan ya kita blender sampai bumbunya halus nah ini bumbunya udah halus teman-teman untuk ikannya ini juga sudah cukup ya sudah setengah matang ini sudah bisa untuk kita angkat kemudian kita piriskan selanjutnya ini aku siapkan treflon ya atau wajan kecil aja teman-teman kemudian kita masukkan bubuk yang sudah kita blender tadi disini aku belum pakai minyak ya teman-teman karena aku pengen si air pemblenderannya ini asap dulu baru setelah itu nanti kita tambahkan minyak goreng ini kita aduk-aduk sampai airnya ini asap ya teman-teman nah ini sudah asap ya teman-teman bisa dilihat nah jika sudah seperti ini baru kita masukkan minyak gorengnya aku pakai minyak goreng bekas goreng ikannya tadi kita tambahkan secukupnya aja ya teman-teman kalau itu kita aduk sampai dia tercampur rata nah supaya aromanya lebih enak lebih sedap aku juga mau tambahkan dengan minyak pijen ini saya cukupnya aja ya atau kurang lebih kalian bisa pakai setengah sendok teh sampai 1 sendok teh kita aduk-aduk lagi sampai bungunya ini panas nah ini sudah mulai mata aku mau tambahkan garam setengah sendok teh kemudian penyedap rasa 1 per 4 sendok teh saus tiram ini aku pakai 1 sendok makan bisa disesekan ya teman-teman dan juga kecap manis ini 2 sendok makan nah kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata nah ini bumbunya udah tanak ya teman-teman dan sudah tercampur rata juga selanjutnya ini aku mau ucap-ucap sedikit rasanya aku ucapin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim hmmm Masya Allah enak banget teman-teman ini bumbunya udah pas ya udah gurih terus manisnya ada sedikit pedasnya juga lenyisnya ada ini sudah bisa untuk kita angkat kita pindahkan dulu ke mangkuk kacil seperti ini nah ini untuk bumbu olesan bakarnya udah jadi teman-teman kita lanjut panaskan aja ini grill pannya aku pakai maksin ya teman-teman nah sambil nubakarannya ini panas ini aku mau olesi dulu ikannya jadi bagian atasnya kita oles-oles dulu ya teman-teman sampai rata nah nanti kan kita taruh ini di bawah gitu ya jadi kita olesin aja sampai rata semuanya Masya Allah ini sedap banget teman-teman nah oke ini udah rata ya ini untuk pannya juga sudah panas aku mau tambahkan dulu dengan sedikit margarin jangan lupa ini kita ratakan sampai semua bagian teflonnya terkena margarinnya ya teman-teman nah jika sudah ini kita langsung aja masukkan ikannya nah ikannya udah masuk jangan lupa juga untuk bagian atasnya kita lomuri lagi kita olesi lagi dengan bumbu olesan tadi ya teman-teman sampai semuanya terolesi nah teman-teman jika bagian bawahnya udah maten jangan lupa ya untuk kita balik kita bakar lagi sampai sisi sebelahnya juga mateng dan jangan lupa juga sedikit kita olesin lagi bagian atas yang tadi sudah gosong gitu ya teman-teman supaya dia lebih gurih lagi lebih enak nah oke teman-teman ini kita bakar sampai mateng jika sudah mateng ini sudah bisa untuk kita angkat dan kita sajikan gitu ya nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini simpel banget ya untuk bubunya juga gampang dicari cara masaknya pun mudah dan rasanya malsu enak banget ini sudah kita makan ya teman-teman sudah kita review di channelnya pamer makan tv kalian bisa lihat disana alhamdulillah anak aku juga suka banget dan lahap banget makannya oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini ya semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini nah bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai aku juga ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video banding selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati